Aura mengerikan yang tak terbayangkan membuat kelima kekuatan dan binatang buas kuno tidak dapat bergerak. Penindasan yang kejam membuat mereka muntah darah lagi, dan luka-luka mereka makin parah. Kaisar luar angkasa dan kaisar waktu tidak terkecuali. Aura Dimensol Soverein dihindari oleh para ahli dari Soverein Main Srin dan Sueza. Aura mengerikan itu saja sudah cukup untuk melukai lima kekuatan dan ribuan binatang buas. Seberapa mengerikankah itu? Kekuatan penguasa jiwa iblis tua telah menjadi sangat mengerikan. Pangusi berseru tak percaya. Saat itu, Pangusi masih memiliki kekuatan untuk melawan Dimensol Soverein, tetapi setelah jutaan tahun, kekuatan Dimensol Soverein telah jauh melampaui Pangusi. Patriark Suan Zan dan kaisar luar angkasa sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Suan Zan tidak menyangka Dimensol Soverein mampu melukainya dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan aslinya. Berdengung. Kekuatan Dimensol Soverein tampaknya tidak terbatas karena meletus terus-menerus. Kekuatan yang mengerikan telah menyebar dari alam Pangu ke tingkat ketujuh ruang dimensi. Sebuah bayangan hitam muncul di ruang dimensi tingkat ketujuh dan berkata, setelah jutaan tahun dalam pengasingan, kekuatan Dimensol Soverein memang menjadi lebih kuat. Bahkan dapat menyebar ke ruang dimensi tingkat ketujuh. Oh, sepertinya dia dapat menahan kekuatan dimensi sekarang. Yinglong, saatnya bagimu untuk menunjukkan dirimu. Huh, tidak bisakah kau berkultivasi dengan benar? Mengapa kau harus bertarung sampai mati? Sebuah suara tua dan tak berdaya terdengar. Dewa naga milik Feng Wuchen mungkin berbeda dari milikmu, tetapi garis keturunannya lebih tinggi dari milikmu. Untuk dapat melampaui garis keturunan kaisar iblis, Feng Wuchen ini memang tidak sederhana. Selain itu, dewa naga berhubungan dengan klan Yinglong milikmu, kata bayangan hitam itu. Surga ke-36 Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Dimensol Soverein? Sue Sa tercengang. Dia sangat terkejut. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kaisar Tian Yongdan yang lainnya ketakutan, dan kedalaman jiwa mereka bergetar. Feng Wuchen, kamu bisa mengabaikan auraku. Itu pasti karena kekuatan misterius, kan? Dimensol Soverein mencibir dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Puncak alam pangu. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa supremasi jiwa iblis begitu kuat. Hampir sampai, tapi benda tua ini memang sangat kuat. Pangusi dan leluhur tua Suan San bukanlah tandingannya. Kata binatang api Suan yang kacau. Kekuatan yang mengerikan. Bukankah monster tua ini terlalu menakutkan? Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Kekuatan penghancur dari Dimensol Soverein adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Apakah kau sudah merasakan kekuatanku yang sebenarnya? Senyum sinis dari Dimensol Soverein terdengar. Cahaya ungu yang menyilaukan menghilang, dan Dimensol Soverein muncul di depan semua orang. Kekuatan dan auranya jauh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para ahli dari kuil utama tertinggi sangat gembira. Itu adalah kebahagiaan kembali ke surga dari neraka. Pangusi, leluhur tua Suan San, sekarang kau tahu mengapa aku tidak takut padamu. Itu karena kekuatanku jauh di atasmu. Dimensol Soverein berkata dengan bangga, tubuh fisik terkuat pun dapat menyembuhkan luka-lukamu, tetapi kekuatan ilahiku lebih kuat daripada tubuh fisik terkuat. Di hadapan kekuatan ilahiku, kekuatan apapun bagaikan hiasan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Dimensol Soverein langsung berubah menjadi cahaya ungu terang dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, ledakan. Dengan kilatan cahaya ungu, Pangusi dan leluhur tua Suan San terlempar tanpa sempat bereaksi. Kecepatannya mengerikan sekali. Aku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pangusi terkejut. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ledakan. Aduh. Detik berikutnya, Dimensol Soverein sudah berada di depan leluhur tua Suan San. Tinjunya yang diselimuti cahaya ungu menghantam dada leluhur tua Suan San. Kekuatan yang mendominasi itu membuat leluhur tua Suan San melayang dan melukainya dengan parah. Hanya satu pukulan saja bisa melukaiku. Leluhur tua Suan San terkejut lagi. Pukulan itu membuatnya merasa tulang-tulangnya hampir hancur. Ia mendominasi dan penuh dengan kekuatan yang menembus, seolah-olah dapat menembus semua pertahanan. Tak hanya pukulan Dimensol Soverein yang melukai leluhur tua Suan San dengan parah, tapi kekuatan alam abadi milik Feng Wuchen pun tak mampu lagi menyembuhkan luka-luka leluhur tua Suan San. Leluhur tua Suan San, kaisar agung alam abadi dan yang lainnya berteriak panik. Bagaimana ini mungkin, satu pukulan saja bisa melukai leluhur tua Suan San, Long Xiao Feng dan yang lainnya tercengang. Seberapa kuatkah Dimensol Soverein? Kekuatan ilahi penguasa jiwa iblis tua memang sangat kuat. Bukan karena alam abadi yang lemah, tetapi karena alam kultifasinya jauh lebih tinggi dariku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Setelah melukai leluhur tua Suan San dengan satu pukulan, penguasa jiwa iblis telah muncul di depan pangusi. Kecepatannya melampaui refleks semua orang. Kecepatannya tidak dapat dipahami. Ekspresi pangusi berubah drastis, dan tubuhnya menegang. Terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pangusi, kau telah disegel olehku selama jutaan tahun. Bahkan jika kultifasimu telah meningkat, kau tidak dapat dibandingkan denganku. Dimensol Soverein mencibir. Ledakan. Engah. Dimensol Soverein melancarkan pukulan sederhana, dan pangusi memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kekuatan yang luar biasa itu sungguh tak terkalahkan. Bagaimana penguasa jiwa iblis tua menjadi begitu kuat? Bukankah dia menyendiri selama jutaan tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya? Dalam pertempuran saat itu, aku bergabung dengan seratus kaisar untuk melukainya. Bagaimana kultifasinya bisa meningkat begitu pesat? Pangusi terkejut dan bingung. Pukulan itu juga telah menghancurkan kekuatan alam abadi pangusi. Senior pangusi juga terluka. Semua orang terkejut dan panik. Siapakah yang mampu melawan eksistensi yang begitu kuat? Tuan penguasa jiwa iblis, bunuh mereka. Tetua kedua dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat. Sue Sa, kau bisa membunuh mereka sekarang. Kau juga bisa mengambil kekuatan ilahi ruang dan waktu. Demon Sol Soverein melirik Sue Sa dan mencibir. Sebelum suaranya menghilang, penguasa jiwa iblis telah muncul di depan Feng Wuchen. Suamiku, hati-hatilah. Wajah Ling Xiao Xiao berubah drastis. Kakak Feng. Berdaulat. Tuan muda. Orang-orang Dragon Sol terkejut dan jantung mereka seakan melompat keluar dari tubuh mereka. Setelah Demon Sol Soverein muncul selama beberapa detik, orang-orang Dragon Sol akhirnya bereaksi. Kaisar Besar Ao Feng dan yang lainnya segera mencoba menyelamatkan Feng Wuchen, tetapi mereka terpental sebelum mereka sempat mendekat. Kecepatannya begitu cepat, bahkan leluhur kekuatan jiwa pun tidak dapat menangkapnya. Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen, apapun yang aku inginkan, aku pasti akan mendapatkannya. Demon Sol Supremacy mencibir. Seketika, dia mencengkram leher Feng Wuchen dan mengangkatnya. Aku melepaskanmu bukan karena Doppelgangerku lebih lemah dari leluhur tua Suansan, tetapi karena aku tahu tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kekuatan misterius ini. Hanya aku yang bisa. 3.772 Suami. Tuanku. Menguasai. Semua orang begitu khawatir sampai-sampai jantung mereka hendak melompat keluar dari dada mereka. Feng Wuchen bukanlah tandingan kekuatan Demon Sol Prime. Demon Sol Prime terlalu kuat. Pangusi dan leluhur perang hitam bagaikan semut di depannya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kekuatan semacam itu berada di luar imajinasi. Feng Wuchen, tahukah kamu seberapa kuat aku sekarang? Bahkan jika kau memiliki garis keturunan Kaisar Iblis, kau tetaplah sampah di mataku. Apakah kau menyesal menjadikanku musuhmu sekarang? Demon Sol Prime mencibir. Di mata Demon Sol Prime, Feng Wuchen tidaklah sederhana, tapi dia tetaplah seekor semut. Feng Wuchen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, kau memang sangat kuat. Tapi aku tidak menyesalinya. Lagipula, kau mungkin tidak dapat mengambil kekuatanku. Demon Sol Prime sedang menggali kuburnya sendiri. Sang Kaisar Waktu menggelengkan kepalanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Kaisar Waktu tahu betul. Kau masih saja keras kepala bahkan saat kau akan mati. Demon Sol Prime berkata dengan dingin, aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu keras kepala. Kekuatan ilahiro asal yang luar biasa dari Demon Sol Prime meledak saat ia mencoba mengambil kekuatan misterius Feng Wuchen dengan paksa. Feng Wuchen mencibir, tidak takut sama sekali. Chaos Mystical Fire Beast, kau tidak akan membantu dalam situasi ini. Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Binatang api mistik kekacauan terdiam. Apa, kau tidak akan melawan? Melihat Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali? Demon Sol Prime bertanya dengan nada meremehkan, Feng Wuchen, Apakah menurutmu aku tidak akan melakukan apapun padamu karena reputasiku? Bukankah kamu terlalu naif? Binatang api mistik kekacauan, bicaralah. Feng Wuchen memarahi dengan telepati. Jangan khawatir, jawab Chaos Mystical Fire Beast. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di kehampaan. Jiwa Iblis, berhenti. Sebuah suara tua terdengar. Suara tua yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ada yang berani menyebut Demon Sol Prime seperti itu. Ying Long, Wajah tua Demon Sol Soverein dipenuhi dengan keterkejutan. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Kaisar Ying Long, Wajah Patriark Suan Zan dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Ying Long, semua ahli berseru saat mereka melihat ke arah kehampaan pada saat yang sama. Ketakutan melintas di mata para ahli dari Aula Utama Ilahi Tertinggi. Kaisar Ying Long ada di sini. Ribuan binatang mutan menjadi bersemangat. Inilah kekuatan alam pangu. Seru suesa, Ying Long juga telah menerobos ke alam pangu. Apakah ini aura naga bersayap? Benar-benar mirip dengan garis keturunan Dewa Naga. Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka naga bersayap akan muncul sekarang. Setelah seratus kaisar, kaisar terkuat telah berhasil menembus alam pangu. Kaisar era miriat sangat terkejut. Kaisar Ying Long? Tidak, aku harus memanggilnya Ying Long Tertinggi. Auranya telah melampaui leluhur Suan San. Dia hampir setara dengan senior pangu si, kata Kaisar Ye Jun dengan kaget. Aura kuno yang mengerikan. Seru Kaisar Agung Ao Feng. Di atas kehampaan, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Tidak ada fluktuasi di udara. Pria tua berambut putih dan berjubah putih itu tak lain adalah naga bersayap. Semua mata tertuju pada winged dragon. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Naga bersayap, aku tidak menyangka kau juga berhasil menembus alam pangu. Tidak heran kau adalah kaisar terkuat setelah seratus kaisar, kata jiwa iblis tertinggi sambil tersenyum tipis. Jiwa iblis, kekuatanmu telah menyebar ke tingkat ketujuh ruang dimensi dan memicu badai dimensi. Mari kita berhenti di sini, kata naga bersayap. Aku akan segera mengurus semuanya. Aku tidak akan mengganggu kultifasimu, kata Supreme Dimensoul sambil tersenyum tipis. Naga bersayap mengabaikannya dan melangkah maju. Detik berikutnya, dia diam-diam muncul di depan Feng Wuchen. Dia juga diam-diam menyelamatkan Feng Wuchen dari tangan jiwa iblis tertinggi. Tentu saja, bukan karena naga bersayap lebih kuat dari jiwa iblis tertinggi, tetapi karena jiwa iblis tertinggi tidak menghentikannya. Namun, wajah lama Dimensoul Supremacy sudah berubah agak suram. Feng Wuchen, aku juga anggota ras naga. Aku anggota ras naga bersayap. Aku agak mirip dengan Dewa Naga, kata Supreme Yinglong sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Yinglong, wajah Dimensoul Soverein menjadi semakin gelap. Feng Wuchen menatap naga bersayap dan berkata, aku pernah mendengar tentangmu dari Blut Kirin. Aku tahu tentang ras naga bersayap. Merupakan suatu berkah bagi ras naga untuk memiliki seorang jenius terbaik sepertimu, kata Supreme Yinglong sambil tersenyum bahagia. Naga bersayap, apa maksudmu? Apakah kau akan mencampuri urusanku? Tanya Supreme Dimensoul dengan nada dingin. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kau bisa berhenti sekarang, kata Naga bersayap dengan agresif. Jelas sekali dia ingin ikut campur. Kau, jiwa iblis tertinggi sangat marah, tetapi dia tidak menyerang. Naga bersayap tidak sekuat jiwa iblis tua, tapi jiwa iblis tua takut padanya. Feng Wuchen terkejut. Bukan hanya Feng Wuchen, semua orang yang hadir dapat melihatnya. Jiwa iblis tertinggi begitu kuat sehingga dia tidak perlu takut pada siapapun di alam pangu. Namun kemunculan naga bersayap membuat jiwa iblis tertinggi tidak berani menyerang. Para ahli dari Aula Utama Tertinggi dan Sueza juga melihat ini. Mereka juga bingung. Jiwa iblis tua takut pada naga bersayap. Pangu sih sangat terkejut. Dia penasaran mengapa jiwa iblis tertinggi takut pada naga bersayap. Apa alasan Supreme Dimensoul tidak berani menyerang Winged Dragon? Tidak seorang pun dapat menebak alasannya. Sueza, kalian juga harus pergi. Perang telah menyebabkan terlalu banyak kematian. Banyak orang tak berdosa di 36 lapisan surgawi juga telah terlibat. Naga bersayap menatap Sueza dan berkata. Meskipun kata-katanya tampak tenang, itu memberi orang perasaan bahwa dia sedang memberi perintah. Sueza ingin membunuh kaisar luar angkasa dan kaisar waktu, tetapi dia harus berhenti sekarang. Meski dia tidak mau, dia tidak berani mengabaikan naga bersayap. Karena jiwa iblis tertinggi tidak berani menyerang, Sueza tidak berani bertindak gegabuh. Pergi, kata Sueza dingin. Dia berubah menjadi zat hitam aneh dan menghilang. Kaisar Tian Yong dan yang lainnya juga berubah menjadi zat hitam dan menghilang. Jiwa iblis, beri aku sedikit muka. Feng Wuchen mirip dengan klan naga bersayapku. Selain itu, lihatlah apa yang telah kau lakukan pada dunia pangu. Apakah kau tidak peduli dengan kehidupan para kultifator di dunia pangu? Berhenti. Winged Dragon menatap Demon Soul dan berkata tanpa daya. Bagaimana mungkin jiwa iblis tertinggi membiarkan Feng Wuchen pergi ketika dia melihat energi misterius itu akan berada di tangannya? Feng Wuchen terang-terangan menentangku dan membunuh banyak kultifator kuil utama tertinggi. Dia pantas mati. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Kau bisa melindunginya sekali? Tapi berapa kali kau bisa melindunginya? Tanya Supreme Demon Soul dengan galak. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kau akan memberiku muka atau tidak? Tanya Supreme Demon Soul dengan suasana hati yang buruk. Kau, jiwa iblis tertinggi hampir menjadi gila. Jiwa iblis tertinggi tidak memberinya muka di depan begitu banyak orang. Tidak akan ada waktu berikutnya. Jiwa iblis tertinggi berkata dengan garang, Jika kau berani mencampuri urusanku lagi, Jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Feng Wuchen, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Naga bersayap tidak akan bisa melindungimu untuk kedua kalinya. Ayo pergi. Jiwa iblis berdaulat berteriak marah pada Feng Wuchen, lalu dia berubah wujud dan pergi. 3.773 Supreme Demon Soul benar-benar telah pergi. Dalam pertempuran ini, Istana Dewa Tertinggi telah menderita banyak korban. Banyak ahli mereka telah gugur, dan pasukan bawahan mereka telah musnah. Bahkan Fu Tianjun telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Hanya karena kemunculan Supreme Yinglong, Supreme Demon Soul benar-benar telah menyerah pada dendam sebesar itu. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Semua orang sangat terkejut. Semua orang penasaran, kartu truf macam apa yang dimiliki penguasa Yinglong hingga menyebabkan penguasa jiwa iblis begitu takut padanya. Namun, satu hal yang pasti, Supreme Yinglong bukanlah musuh. Jika tidak, dia tidak akan keluar untuk menghentikan Supreme Demon Soul. Yinglong, jika keberani mencampuri urusanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ancaman kejam dari Supreme Demon Soul bergema. Tertinggi Yinglong menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjawab. Terima kasih banyak, Senior Yinglong. Feng Wuchen menanggupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Meskipun dia penasaran, dia tidak bertanya apapun. Supreme Demon Soul memberiku muka kali ini, tapi lain kali aku tidak bisa memastikannya. Supreme Yinglong tersenyum tipis, aku hanya bisa memperjuangkan satu kesempatan ini untukmu. Kekuatan Supreme Demon Soul berada di atas kekuatanku. Aku tahu. Feng Wuchen mengangguk. Yinglong, mengapa hantu tua itu begitu waspada padamu? Pangusi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Senior Pangusi, Supreme Yinglong menanggupkan tinjunya dengan hormat dan berkata dengan sopan, mungkin itu karena garis keturunan klan Naga Ying. Jawaban Supreme Yinglong tidak pasti. Jelas, dia tidak ingin menjawab terlalu banyak. Meskipun garis keturunan klan Naga Ying kuat, garis keturunan Feng Wuchen, Dewa Naga, dan klan Dewa Raksasa bahkan lebih kuat. Mengapa jiwa iblis tertinggi tidak takut pada mereka? Dengan bantuan Feng Wuchen, garis keturunan Kunpeng Bis, Chaos Bis, Kiong Kibis, dan Ancient Bis King telah melampaui Supreme Yinglong. Mengapa Supreme Dimensol tidak takut pada mereka? Jelas, jawaban agung Yinglong tidak benar. Singkatnya, semua orang dapat melihat bahwa jiwa iblis tertinggi waspada terhadap Yinglong tertinggi. Istana Dewa Tertinggi telah menderita kerugian besar kali ini. Jiwa iblis tertinggi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Semua orang, berhati-hatilah. Yinglong tertinggi mengingatkan mereka. Terima kasih, Senior Naga bersayap. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Kau harus berhati-hati. Yinglong berkata sambil tersenyum tipis. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Panggu Si dan leluhur Suan San, lalu menghilang. Senior Panggu Si, leluhur Suan San, apakah kalian baik-baik saja? Feng Wuchen buru-buru bertanya. Panggu Si menggelengkan kepalanya dan berkata, cedera ini tidak berarti apa-apa. Kekuatan ilahi jiwa iblis tua terlalu mengerikan. Ia bahkan dapat menekan kekuatan ilahi kita, kata leluhur Suan San tanpa daya. Hal ini saja membuat mereka kesulitan untuk melawan jiwa iblis tertinggi. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan misterius dan kekuatan alam abadi, menghilangkan kekuatan dewa monster Sol Supreme untuk Panggu Si dan Suan San for Evater. Bahkan kekuatan fisik terkuat pun tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan suci jiwa monster tua. Panggu Si mendesah tak berdaya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, bukannya aku tidak bisa. Hanya saja kultifasiku terlalu lemah, dan jarak antara alam kita terlalu besar. Dalam waktu kurang dari satu menit, Panggu Si dan leluhur Suan San telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Kekuatan jiwa iblis tua jauh di atas kita. Tidak lama lagi dia akan menyerang lagi. Ying Long tidak akan ikut campur lagi. Bahkan jika dia ikut campur, kita tidak akan bisa mengalahkan jiwa iblis tua. Leluhur Suan San mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sangat khawatir. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Jaringan China niu-niu. Kaisar waktu tersenyum dan berkata, Feng Wuchen benar. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jangan terlalu khawatir. Panggu Si menganggup pelan. Ini bukan saatnya bagi mereka untuk benar-benar putus asa. Mereka masih punya kesempatan. Feng Wuchen, jika kau berhasil menembus alam Panggu, kau pasti bisa melawan jiwa monster tua. Leluhur Suan San sangat yakin dengan kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap energi putih di tangannya dan tersenyum pahit, menembus alam Panggu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, aku hanyalah dewa kuno bergelar emas. Kau adalah dewa kuno bergelar emas pertama dalam sejarah alam Panggu yang mampu melepaskan kekuatan seorang Kaisar Agung. Kata Kaisar Angkasa. Feng Wuchen, Kaisar Agung ini dapat memberimu cukup waktu untuk berkultivasi, kata Kaisar Waktu. Kemudian, dengan jentikan jarinya, energi biru muda memasuki tubuh Feng Wuchen. Ini adalah, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Inilah asal mula kekuatan ilahi waktu Kaisar Agung ini. Kekuatan ilahi waktumu hanyalah sebagian kecil darinya. Sempurnakan kekuatan ilahi waktu Kaisar Agung ini dan kau akan memiliki waktu sepuluh kali lebih banyak untuk berkultivasi. Aku harap ini dapat membantumu meningkatkan kultivasimu. Kaisar Waktu tersenyum. Begitu Kaisar Waktu mengatakan ini, semua orang terkejut. Sepuluh kali waktu kultivasi, atau bahkan lebih, betapa mengerikannya itu. Terima kasih, Kaisar Waktu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dengan kekuatan ilahi waktu yang dahsyat, akan jauh lebih mudah bagi Feng Wuchen untuk memurnikan cincin luar angkasa sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Feng Wuchen, cepatlah. Jiwa monster tua tidak akan memberi kita banyak waktu. Pangusi mengingatkan dan menghilang. Feng Wuchen secara alami mengerti apa yang dimaksud Pangusi. Jian Chou, sampaikan perintahnya. Pimpin jiwa naga untuk menaklukkan surga ke-35. Feng Wuchen segera memberi perintah. Baik, kata Jian Chou dengan hormat dan menyampaikan perintah itu. Semua orang telah bekerja keras dalam pertempuran ini. Mari kita bubar dan kembali berkultivasi. Feng Wuchen menatap semua orang dan tersenyum. Paviliun Dewa Kuno, Istana Suci Alkimia Kuno, dan Paviliun Pil Ilahi semuanya pergi. Kaisar, Anda memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung, dan garis keturunan Kaisar lebih kuat. Kami bersedia mengikuti Kaisar, Kun Peng Bis berkata dengan hormat. Kami bersedia mengikuti Kaisar, binatang kekacauan primal, binatang kiongki, dan ribuan binatang lainnya berkata dengan hormat. Macan tutul liar, kau adalah komandan binatang jiwa naga. Mereka berada di bawah komandomu. Bawa mereka ke kura-kura hitam hijau. Feng Wuchen menatap Macan tutul liar dan berkata, Aku, Macan tutul liar tercengang dan segera berkata, Feng Wuchen, apakah kamu bercanda? Kau ingin aku, seorang dewa kuno bergelar biru, untuk mengurus mereka? Saudara Macan tutul, bukankah Tuhan yang terhormat meminta saya untuk mengurus sekelompok ahli? Tidak apa-apa. Jian Chou tersenyum senang. Ayo kembali ke jiwa naga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istana ilahi utama tertinggi. Di aula utama, wajah Supreme Monster Soul tampak sangat muram. Seluruh aula dipenuhi amarah yang mengerikan dan niat membunuh. Wajah pucat kelima tetua, penjaga Su Yangtian, dan yang lainnya dipenuhi amarah. Mereka hendak menghancurkan pavilion dewa naga dan pavilion dewa kuno, namun Yinglong tertinggi muncul dan menghalanginya. Yinglong benar-benar tercelah. Jika bukan karena dia, Feng Wuchen dan yang lainnya pasti sudah mati hari ini. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Pangusi dan leluhur tua Suansan bukanlah tandingan jiwa monster tertinggi. Membunuh mereka semudah membalikkan telapak tanganku. Su Yangtian berkata dengan keras dan mengepalkan tinjunya. Yinglong tidak sekuat Pangusi, tapi aku benar-benar tidak berani menyentuhnya. Kata Supreme Monster Soul dengan muram. Jika Supreme Monster Soul berani menyentuh Yinglong, dia bisa dengan mudah melukainya dengan serangan telapak tangan. Supreme Monster Soul, kenapa begitu? Semua orang bingung. 3.774 Demon Soul Supreme tidak berani menyentuh Yinglong. Alasannya pasti mengerikan. Demon Soul Supreme adalah penguasa terkuat di alam Pangu. Apalagi yang dia takutkan. Demon Soul Supreme mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak berani menyentuh Yinglong. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu ada hubungannya dengan orang di belakangnya. Orang di belakangnya, tetua kedua dan yang lainnya terkejut. Ada seseorang di belakang Yinglong. Dan dialah seseorang yang ditakuti oleh Demon Soul Supreme. Apakah ada yang lebih kuat dari Demon Soul Supreme di Pangu Realem? Demon Soul Supreme, tidak ada seorang pun yang lebih kuat darimu di alam Pangu selama jutaan tahun, kan? Bahkan Pangusi pun bukan tandinganmu, apalagi seratus kaisar, kata Su Yangtian kaget. Memang, tidak ada seorang pun di alam Pangu yang bisa menandingiku. Demon Soul Supreme mengangguk, dia sangat yakin akan hal ini. Akan tetapi, kata-kata Demon Soul Sovereign selanjutnya membuat tetua kedua dan yang lainnya ketakutan. Demon Soul Supreme berkata dengan sungguh-sungguh, orang di belakang Yinglong berasal dari alam caotik. Apa, alam kekacauan primal, bola mata tetua kedua, Su Yangtian, dan yang lainnya hampir jatuh dari rongganya. Bagi mereka, alam caotik merupakan eksistensi yang legendaris. Tak seorang pun di alam Pangu yang pernah melangkah ke alam caotik. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan alam caotik. Di mata mereka, alam Pangu adalah eksistensi terkuat di dunia. Itu benar. Demon Soul Supreme berkata dengan sungguh-sungguh, keberadaan alam caotik selalu menjadi legenda. Tidak ada seorang pun di alam Pangu yang pernah kesana, bahkan Pangu tertinggi. Namun, alam caotik memang ada. Orang di belakang Yinglong berasal dari alam caotik. Kekuatannya mengerikan. Itulah sebabnya aku tidak berani menyentuh Yinglong. Kali ini, aku memberikan muka pada Yinglong karena orang di belakangnya. Jika Yinglong berani ikut campur lagi, aku tidak akan memaafkannya. Demon Soul Supreme, jika kita menyentuh Yinglong, apakah orang di belakangnya akan membiarkan kita pergi? Tetua ketiga bertanya dengan khawatir. Awalnya mereka tidak khawatir. Namun, sekarang setelah mereka tahu ada seseorang di belakang Yinglong dari alam caotik, mereka menjadi takut. Lebih baik aku mati di tangan orang di belakangnya daripada membiarkan siapapun di alam pangu menantang otoritasku. Namun, bukan berarti aku kehabisan ide, kata jiwa iblis tertinggi dengan kejam. Matanya menyipit saat berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Sebagai penguasa paling berkuasa di alam pangu, bagaimana mungkin jiwa iblis tertinggi membiarkan orang lain memprovokasinya? Tuan penguasa jiwa iblis, kita telah menderita kerugian besar kali ini. Tetua agung dibunuh oleh Feng Wu Chen dan pasukan bawahannya juga dihancurkan. Kita tidak bisa membiarkan jiwa naga dan yang lainnya pergi begitu saja. Pelindung King menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Supreme Dimensoul berkata dengan garang, Sebelum aku bertindak, aku harus menemukan Yinglong. Selama aku menjebaknya, dia tidak akan ikut campur. Dengan begitu, aku tidak akan menyinggung orang di belakangnya. Saat itu, menghancurkan Dragon Soul dan pavilion Dewa Kuno akan menjadi hal yang mudah. Naga bersayap sudah pergi, aku akan menemukannya sesegera mungkin. Dia pasti berada di tingkat ketujuh ruang dimensi. Bahkan setelah mencapai alam Pangu, hanya tingkat ke-6 dan ke-7 dari ruang dimensi yang cocok untuk kultivasi. Yinglong pasti ada di sana. Sovereign Dimensoul ingin menjebak Winged Dragon sebelum menyerang. Namun, Winged Dragon sudah menghalangi. Setelah ragu-ragu sejenak, Sovereign Dimensoul menyerah pada ide itu. Kuil Pangu Di aula utama, Sueza dan enam tetua agung memasang ekspresi serius. Pak tua, saya benar-benar tidak mengerti. Yinglong tidak sekuat Pangu sih. Mengapa penguasa jiwa iblis tertinggi begitu takut padanya? Kaisar Tian Yong bingung. Sueza menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, aku juga tidak mengerti. Penguasa jiwa iblis tua selalu sombong dan tidak memandang siapapun. Namun, hari ini, dia memilih untuk menyerah karena Yinglong. Ini bukan gayanya. Mungkinkah ada ahli di balik Yinglong? Tetua kedua menebak. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Bacaan yang menarik. Mustahil. Penguasa jiwa iblis tertinggi sudah menjadi yang terkuat di alam Pangu. Tidak mungkin ada yang lebih kuat darinya. Bahkan jika ada, itu seharusnya tidak cukup untuk membuat penguasa jiwa iblis tertinggi begitu takut. Selain itu, kita seharusnya bisa menebak siapa itu, tetapi kita tidak bisa. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain Pangu Si, Yinglong, leluhur Suansan, dan seratus kaisar, tidak ada ahli lain di alam Pangu. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, Apapun alasannya, penguasa jiwa iblis tua pasti akan menyerang lagi. Dia tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Pada saat itu, kita mungkin tahu alasannya. Sue Sa berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Biarkan murid-murid yang dikirim untuk memata-matainya kembali. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Feng Wuchen. Sue Sa melanjutkan. Untungnya, para murid yang dikirim tidak memiliki kesempatan. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Iblis hitam masih butuh lebih banyak kekuatan untuk menyatu dengan kekuatanku. Selama kurun waktu ini, aku perlu mengasingkan diri lagi. Kirimkan semua kekuatan gua darah ke sini. Kata Sue Sa. Ia, jawabkan nam tetua itu dengan hormat. 33 Tingkat Jiwa Naga Surga Setelah kembali ke Jiwa Naga, Ling Xiao-Siao dan yang lainnya pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Feng Wuchen juga segera masuk ke dalam cincin ilahi. Di dalam cincin ilahi, 10 avatar roh primordial Feng Wuchen sedang menyempurnakan kekuatan dewa waktu. Avatar roh primordial lainnya masih berkultivasi. Lagi pula, dia tidak jauh dari menerobos ke tahap dewa kuno bergelar putih. Feng Wuchen juga berharap untuk menyempurnakan kekuatan dewa waktu sesegera mungkin. Kemudian, ia akan dapat menciptakan cincin luar angkasa yang 10 kali lebih besar. Itu akan meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Feng Wuchen mengeluarkan pagoda reinkarnasi dan menggunakan kispiritual rumput abadi pangu untuk membantu pagoda reinkarnasi pulih. Hanya ketika pagoda reinkarnasi pulih sepenuhnya, Feng Wuchen dapat menyelamatkan 100 kaisar. Kispiritual rumput abadi pangu memang dapat membantu pagoda reinkarnasi pulih. Feng Wuchen tertawa gembira. Dengan cara ini, penyelamatan 100 kaisar akan jauh lebih cepat. Kaisar Yuan Shi, aku akan segera dapat melakukan apa yang kujanjikan padamu. Sayangnya, jiwa iblis tua sangat kuat. Kau mungkin bukan tandingannya. Saat itu, pangu si dan 100 kaisar mungkin mampu melawan jiwa iblis perdana. Namun, setelah jutaan tahun, pangu si dan 100 kaisar disegel. Selain peningkatan kultivasi pangu si, 100 kaisar tidak dapat berkembang sama sekali. Feng Wuchen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia memasuki mode kultivasi. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar putih. Kekuatan dewa waktu telah disempurnakan sepenuhnya. Feng Wuchen segera menciptakan cincin luar angkasa yang 10 kali lebih besar. Jika berhasil dibuat, cincin luar angkasa itu pasti akan memungkinkan Feng Wuchen menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam dalam waktu singkat. Dengan bantuan kekuatan dewa waktu, menciptakan cincin luar angkasa yang 10 kali lebih besar tidaklah sulit. Tingkat ketujuh Ruang Dimensi Tepat saat Yinglong muncul, bayangan hitam misterius muncul. Jiwa iblis tampaknya takut padamu. Vitalitas istana dewa tertinggi sangat rusak, tetapi dia tidak berani menyentuhmu. Bayangan hitam itu tersenyum tipis. Yinglong mengerutkan kening dan berkata, kau seharusnya melihatnya juga. Devil Sol tidak akan membiarkan ini terjadi. Lain kali dia menyerang, aku tidak akan bisa menghentikannya. Jiwa iblis ada di sini. Bayangan hitam itu tiba-tiba berkata, 3775. Mengapa Demon Sol tiba-tiba ada di sini? Yinglong agak terkejut, bertanya-tanya mengapa Demon Sol Supreme tiba-tiba datang ke tingkat ketujuh Ruang Dimensi. Mungkinkah dia kembali untuk berkultivasi? Itu tidak masuk akal. Demon Sol Supreme sudah menjadi eksistensi terkuat di alam pangu. Dia tidak perlu kembali ke tingkat ketujuh Ruang Dimensi untuk berkultivasi. Terlebih lagi, Demon Sol Supreme baru saja keluar dari pengasingannya. Tidak mungkin baginya untuk kembali dan mengasingkan diri. Karena dia tidak kembali untuk berkultivasi, apa yang dia lakukan di sini? Sepertinya dia di sini untukmu. Aku penasaran apakah dia akan menyerangmu. Sosok hitam itu tersenyum tipis sebelum menghilang tanpa suara. Yinglong menggelengkan kepalanya sedikit sebelum menghilang juga. Begitu Demon Sol Supreme memasuki Ruang Dimensi tingkat ketujuh, aura mengerikan menyebar dengan liar. Indra keilahiannya juga menyebar dengan cepat. Setelah mengasingkan diri di tingkat ketujuh Ruang Dimensi selama jutaan tahun, Demon Sol Supreme sangat akrab dengan tingkat ketujuh. Aku akan membalikkan seluruh Ruang Dimensi tingkat ketujuh. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukanmu. Demon Sol Supreme berkata dengan garang. Seketika, bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah seperti kilat. Namun, Demon Sol Supreme kecewa karena dia tidak bisa merasakan aura Yinglong sama sekali. Dopel Gangernya tersebar di seluruh tingkat ketujuh Ruang Dimensi, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan apapun. Yinglong, keluarlah! Demon Sol Supreme meraung saat kekuatan Roh Aslinya meledak. Demon Sol Supreme tampaknya berencana menggunakan kekuatan sucinya untuk menekan Yinglong dan memaksanya keluar. Kekuatan ilahi Roh Asli yang mengerikan itu menyerang dengan ganas lapisan ketujuh Ruang Dimensi, menyebabkannya berguncang hebat. Kemanapun kekuatan ilahi itu lewat, sejumlah besar gunung runtuh satu demi satu. Yinglong, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kesakitan di bawah tekanan kekuatan ilahi Roh Asli. Huff, menciptakan dimensi Anda sendiri, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak dapat menemukanmu? Demon Sol Supreme berkata dengan galak. Dia sudah merasakan lokasi perlawanan. Retakan. Kekuatan Dewa Roh Asli yang mengerikan menyerang dengan gila-gilaan sesaat, dan dimensi independen tempat Yinglong berada hancur total. Demon Sol Supreme muncul, wajah lamanya sangat muram. Menahan tekanan yang sangat besar, Demon Sol Supreme bertanya dengan suara suram, Demon Sol, mengapa kamu mencariku? Kekuatan ilahi Roh Asli yang mengerikan langsung terkunci pada Demon Sol Supreme. Jiwa Iblis, kau berani menyentuhku. Wajah lama Supreme Yinglong berubah menjadi jahat dan sangat ganas. Seketika, kekuatan Dewa Primordial yang sangat tirani meledak. Huff, Demon Sol Supremacy mendengus jijik dan menamparnya. Dalam sekejap dia menyerang dengan telapak tangannya, sebuah serangan telapak tangan umur raksasa yang panjangnya ratusan ribu meter menghantam Autar Cryndragon. Mantra Pangu Kuno Amarah Naga Bersayap Yinglong mengeluarkan suara gemuruh saat ia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis keturunannya dan mengucapkan Mantra Pangu. Selanjutnya, seekor naga energi emas raksasa membubung ke langit, menerangi ruang dimensi yang redup. Retakan. Namun, di hadapan kekuatan Demon Sol Soverein, naga emas energi itu langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Telapak tangan energi itu tiba-tiba berubah menjadi cakar dan dalam sekejap mata, ia menjebak penguasa Yinglong. Panjang-panjang. Supremasi Winget Dragon tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan tirani ini. Meskipun Supreme Yinglong juga merupakan ahli alam Pangu, dia jauh lebih lemah daripada Supreme Demon Sol, yang merupakan ahli alam Pangu yang telah hidup selama jutaan tahun. Aku tidak berani menyentuhmu, kata Supremasi jiwa iblis tertinggi dengan dingin. Demon Sol Supremasi berkata dengan dingin, tapi aku masih berani menjebakmu, agar kau tidak ikut campur dalam urusanku lagi. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu saat aku marah. Tujuan Supremasi jiwa iblis tertinggi adalah menjebak Yinglong tertinggi. Segel jiwa kuno, penguasa jiwa iblis tertinggi membentuk segel dengan satu tangan dan menyegel Yinglong tertinggi. Beraninya kau menyegelku, Yinglong agung meledak dalam kemarahan. Segel yang kuat itu tidak hanya menyegel kekuatan suci Supreme Yinglong, tetapi juga tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Jika kau tidak ikut campur, aku pasti sudah membunuh pangusi dan leluhur tua Suansan, serta menghancurkan jiwa naga dan pavilion dewa kuno. Aku memberimu muka karena orang di belakangmu. Di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut, kata Supremasi jiwa iblis tertinggi dengan nada meremehkan. Jiwa iblis, kau hanya ingin merebut kekuasaan Feng Wuchen. Biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan mencari kematianmu sendiri, teriak Supreme Yinglong dengan marah. Mencari kematianku sendiri, Supremasi jiwa iblis tertinggi berkata dengan arogan, tidak ada seorangpun di alam pangu yang dapat menandingiku. Di alam pangu, akulah yang memiliki keputusan akhir. Jika orang di belakangmu tidak berasal dari alam caotik, mayatmu pasti sudah menjadi dingin. Tetaplah di tingkat ketujuh. Jika kau berani ikut campur lagi dan mendorongku terlalu jauh, aku akan membunuhmu juga. Wajah tua Supreme di Men Sol Supremasi tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia berkata dengan dingin, aku telah berada di tingkat ketujuh ruang dimensi selama jutaan tahun. Aku tidak tahu bahwa kamu telah berkultivasi di tingkat ketujuh selama ini. Mungkin ada ahli lain di tingkat ketujuh ruang dimensi. Namun, jika ada yang berani ikut campur, silakan dan coba. Di Men Sol Supremasi pergi setelah meninggalkan beberapa kata-kata kejam. Pada akhirnya, Supremasi jiwa iblis tertinggi masih tidak berani menyentuh yinglong tertinggi. Bagaimanapun, orang di balik Supreme yinglong berasal dari alam caotik. Supreme di Men Sol Supremasi tidak mampu menyinggung perasaannya. Begitu Supreme di Men Sol Supremasi pergi, orang misterius itu muncul. Selama bertahun-tahun, selain Supreme Pangu dan aku, kau lah orang pertama yang mencapai level ini. Kau memang luar biasa, kata sosok hitam itu sambil tersenyum tipis. Ia melambaikan tangannya dengan lembut dan langsung melarutkan kekuatan suci Supreme di Men Sol Supremasi. Dengan mudah melarutkan kekuatan suci Supreme di Men Sol Supremasi, orang dapat melihat bahwa kekuatan sosok hitam itu tidak berada di bawah Supreme di Men Sol Supremasi. Supreme yinglong mengerutkan kening dan berkata, di Men Sol Supremasi tidak sabar untuk merebut kekuatan Feng Wuchen. Aku khawatir dia akan segera menyerang lagi. Sosok hitam itu menganggup pelan dan berkata, Pangusi menggunakan pagoda reinkarnasi untuk menyelamatkan seratus kaisar. Kali ini, kamu mungkin bisa memberi waktu untuk Feng Wuchen. Sejujurnya, aku tidak tahu seberapa misterius kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen. Aku benar-benar penasaran. Mengapa? Apakah menurutmu dengan menyelamatkan seratus kaisar, mereka dapat melawan Supremeasi jiwa iblis? Apakah Anda tidak akan melakukan apapun? Tanya yang mulia yinglong. Yinglong, jangan lupa bahwa akulah yang bertanggung jawab atas ruang dimensi. Aku tidak diizinkan untuk ikut campur dalam apapun di domain pangu. Terserah padamu apakah kau ingin ikut campur atau tidak. Sosok hitam itu menggelengkan kepalanya dan menghilang. Kaisar Yinglong mengerutkan kening dan berpikir keras. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Feng Wuchen telah menyempurnakan sejumlah besar cincin ruang sepuluh kali lipat. Dia juga telah meningkatkan kualitas cincin ilahi menjadi senjata pangu bintang sembilan. Itu juga merupakan cincin ruang sepuluh kali lipat. Setelah memberikan sepuluh cincin ruang waktu kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, Feng Wuchen mengasingkan diri lagi. Feng Wuchen perlu menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Tanpa bantuan mutiara ilahi penentang surga, Feng Wuchen hanya dapat mengandalkan energi spiritual rumput abadi pangu dan batu abadi pangu untuk berkultivasi. Ketika aku berhasil menembus alam dewa kuno bergelar hitam, aku akan mengandalkan ramuan guru untuk menerobos ke alam kaisar agung. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Teknik penentang surga purba diaktifkan, dan Feng Wuchen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Puluhan dopel gang roh primordial juga dengan gila menyerap energi spiritual murni dari rumput abadi pangu dan batu abadi pangu untuk berkultivasi. Kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Sepuluh kali cincin ruang angkasa. Dalam waktu setengah bulan, aku akan menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Feng Wuchen penuh percaya diri. 3.776 Sepuluh kali cincin luar angkasa. Menurut waktu di dunia luar, Feng Wuchen hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari sepuluh hari. Dengan bantuan rumput abadi pangu, batu abadi pangu, dan kolam seribu roh, Feng Wuchen benar-benar yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Selain tubuh aslinya, ia juga memiliki puluhan klon roh primordial untuk membantunya. Kecepatan kultivasinya mengerikan. Jika dia tidak dapat maju setelah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga bulan, bagaimana Feng Wuchen dapat dianggap sebagai seorang jenius papan atas. Dengan tiga sumber daya kultivasi terkuat di alam pangu, jika Feng Wuchen tidak dapat menerobos setelah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga bulan, ia mungkin juga mati. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Di bawah kultivasi gila, kultivasi Feng Wuchen meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sesuai dugaan Feng Wuchen, dia akan menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam dalam waktu setengah bulan. Dengan latihan gila seperti itu, kultivasiku meningkat jauh lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku akan mencapai puncak alam dewa kuno bergelar putih. Feng Wuchen sangat gembira. Selain Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga berhasil menerobos dengan bantuan cincin luar angkasa sepuluh kali. Dalam sekejap mata, lima hari lainnya telah berlalu. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen berkultivasi selama lebih dari tiga bulan. Dengan bantuan puluhan klon roh primordial dan tiga sumber daya kultivasi teratas, Feng Wuchen akhirnya berhasil menembus alam dewa kuno bergelar hitam. Di dunia luar, baru sepuluh hari berlalu, dan Feng Wuchen sudah menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Kalau orang lain tahu tentang ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Para jenius teratas di alam pangu jelas tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Mampu menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam dalam kurun waktu ratusan ribu tahun sudah merupakan suatu keajaiban. Rumput abadi pangu, batu abadi pangu, dan kolam seribu roh tidak mengecewakan saya. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira, terobosan dalam kultivasi membuat Feng Wuchen gembira. Tuan, jangan buang waktu. Cepat minum pil milik Tuanmu dan masuklah ke alam kaisar. Kata Long Senjian dengan cemas. Dia tampak lebih cemas daripada Feng Wuchen. Pil obat yang ditinggalkan oleh guru sangat kuat dan berkualitas tinggi. Feng Wuchen tersenyum senang. Dengan jentikan tangannya, dua pil obat muncul di telapak tangannya. Ramuan biru ini untuk menerobos ke alam kaisar agung. Ramuan hijau ini untuk membantu dewa kuno bergelar berwarna hitam menerobos ke alam kaisar agung. Ahli obat telah menyiapkan kedua ramuan itu untukku. Feng Wuchen tidak sabar untuk menerobos ke alam kaisar agung. Pil kaisar peerless sangatlah manjur. Feng Wuchen tidak pernah meragukannya. Setelah tiga bulan mengasingkan diri, pagoda reinkarnasi telah pulih sedikit. Auranya semakin kuat dan kuat. Itu semua berkat rumput abadi pangu. Feng Wuchen tertawa gembira. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen menelan dua pil sekaligus. Dia mulai menerobos ke alam kaisar agung. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi gelombang panas besar yang mengalir ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, tubuh Feng Wuchen membengkak saat energi dari pil itu meledak. Meridiannya dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Feng Wuchen pingsan. Avatar Yuan spiritnya menyerap energi itu dengan gila-gilaan. Feng Wuchen mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis keturunan dan energi alam abadi. Pada saat yang sama, ia mengendalikan energi yang sangat besar dengan seni penentang langit purba. Ledakan. Sambil menahan rasa sakit yang hebat, dia mengendalikan energi yang mengerikan untuk menyerang penghalang kaisar agung. Dengan ledakan keras, energi yang mendominasi itu langsung menghilang. Menerobos ke alam kaisar agung bukanlah tugas mudah. Ledakan. Hah. Sekali lagi, penghalang kaisar agung memantulkan kembali seluruh energinya, menyebabkan Feng Wuchen muntah darah. Energi alam abadi dapat dengan cepat menyembuhkan luka-luka Feng Wuchen. Karena alasan ini, Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia fokus untuk menerobos ke alam kaisar agung. Energi dari pil itu sangat besar. Feng Wuchen harus menerobos ke alam kaisar agung sebelum energinya melemah. Ledakan. 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 Berulang kali, dia menyerang penghalang itu dengan ganas. Sambil menahan rasa sakit, dia terus menyerang. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, luka-luka Feng Wuchen semakin parah. Tidak peduli seberapa cepat alam abadi pulih, itu tidak secepat luka-luka Feng Wuchen. Akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang bertahan. Di bawah serangan Feng Wuchen yang tak henti-hentinya, penghalang kaisar agung hancur. Kesuksesan. Haha, akhirnya aku berhasil. Feng Wuchen sangat gembira. Dia ingin sekali berteriak ke langit. Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dihabiskannya. Tepat saat energinya hampir habis, dia benar-benar berhasil menerobos. Setelah menahan begitu banyak rasa sakit dan hampir kehilangan nyawa, rasa sakit itu akhirnya berakhir. Alam kaisar agung. Dengan bantuan pil yang kuat, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam kaisar agung. Dalam waktu lebih dari tiga bulan, ia berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam dan kemudian alam kaisar agung. Tidak ada orang lain yang memiliki kecepatan mengerikan seperti itu di seluruh domain pangu. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai alam kaisar agung. Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa-jiwa senjata lainnya bersorak kegirangan. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Aura Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan dan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Meridiannya juga meluas. Setelah menembus alam kaisar agung, energi misterius dalam tubuh Feng Wuchen juga mengalami perubahan yang luar biasa. Energi itu mulai menyebarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan. Itu adalah kekuatan mengerikan yang berada di atas segalanya. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan kekuatan alam kaisar agung dan tubuhnya yang telah menjadi lebih kuat. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Inilah kekuatan sejati seorang kaisar agung. Energi misterius itu juga menjadi lebih kuat. Sungguh aura yang mengerikan. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia sangat bersemangat. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki alam caotik. Binatang apisuan caotik, datang dan bertarunglah denganku. Aku ingin mengkonsolidasikan alam kaisar agungku secepat mungkin. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tepat saat Feng Wuchen yang bersemangat selesai berbicara, dia menemukan bahwa binatang apisuan caotik itu tergeletak di kehampaan, seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit. Binatang apisuan caotik, apa yang terjadi padamu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Cepat tarik energi misteriusmu, kata binatang apisuan caotik dengan keras. Energi misterius. Feng Wuchen tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia segera menarik energi misteriusnya. Setelah energi putih menghilang, binatang apisuan caotik akhirnya pulih. Feng Wuchen akhirnya menemukan petunjuk. Hal yang sama terjadi pada binatang apisuan caotik terakhir kali. Selain itu, hal itu terjadi setiap kali energi misterius ini meletus. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Segera, dia mengaktifkan energi misterius itu lagi. Energi putih meletus dan ekspresi binatang apisuan caotik berubah drastis. Ia segera ditekan dan terbaring di kehampaan lagi. Ini buruk. Bocah ini ketahuan. Binatang apisuan caotik itu terkejut. Binatang apisuan caotik, bukankah seharusnya kau memberitahuku sesuatu sekarang? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Tarik kekuatanmu terlebih dahulu, kata binatang apisuan caotik dengan nada kesakitan. Feng Wuchen menarik kembali kekuatannya dan menatap binatang apisuan caotik sambil berkata, energi ini seharusnya bukan alasan sebenarnya mengapa kamu ditekan. Apakah aku benar? 3777. Binatang api misterius kekacauan menatap Feng Wuchen tanpa daya. Ia tidak menyangka Feng Wuchen tiba-tiba ingin bersaing dengannya. Sekarang setelah hal itu ditemukan oleh Feng Wuchen, mustahil baginya untuk tidak mengatakannya. Anda benar, binatang api misterius kekacauan berkata dengan tak berdaya, memang bukan kekuatan misteriusmu yang menekanku, melainkan mata darah kekacauan. Seperti dugaanku, aku juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Chaos Blue Tie. Feng Wuchen menganggup dan menatap Chaos Mysterious Fire Beast, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Comprehending the Chaos Realm can activate the Chaos Blue Tie. It came from the Chaos Realm, and it can be sight that it was born from the Chaos Blue Tie. The Chaos Blue Tie can control me. The Chaos Mysterious Fire Beast side. Mata darah kekacauan dapat mengendalikanmu. Feng Wuchen terkejut. Dia pikir itu hanya penindasan, tetapi dia tidak menyangka itu adalah pengendalian. Dengan kata lain, Feng Wuchen dapat menggunakan mata darah kekacauan untuk mengendalikan binatang api misterius kekacauan. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, Chaos Mysterious Fire Beast segera berkata, Feng Wuchen, aku memperingatkanmu. Meskipun kau tahu bahwa Chaos Blue Tie dapat mengendalikanku, sebaiknya kau tidak menggunakan kekuatanku secara sembarangan. Ini juga merupakan ujian dari Chaos Ancestor untukmu. Oh, itu dapat mengendalikan kekuatan ilahi kekacauanmu. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan tahu. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Kau, binatang api misterius kekacauan itu geram. Feng Wuchen, jika kau menggunakan kekuatanku dengan gegabuh, lupakan saja tentang lulus ujian leluhur Chaos. Kata binatang api misterius Chaos dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat Chaos Mysterious Fire Beast gelisah. Mata darah kekacauan, Feng Wuchen menyeringai dan tiba-tiba berteriak. Aktifkan mata darah kekacauan. Feng Wuchen, bajingan kau, si binatang api misterius Chaos terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Berbaringlah, empat kaki di udara, perintah Feng Wuchen. Binatang api misterius Chaos segera berbaring patuh dengan keempat kakinya di udara. Meskipun tidak mau, ia tidak punya pilihan lain. Gulung dua kali, Feng Wuchen memberi perintah lagi. Binatang api mistis kekacauan primal berguling dua kali di tanah dengan patuh. Binatang itu sangat patuh. Haha, pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini adalah binatang mengerikan dari alam kekacauan. Feng Wuchen, kamu, binatang api mistis kekacauan masih ingin mengutuk. Diam, perintah Feng Wuchen. Binatang api misterius primal Chaos begitu marah hingga organ-organ dalamnya berguling. Panggil aku Tuan. Feng Wuchen menyeringai. Tuan, kata binatang api mistik caotik dengan wajah ganas, berharap bisa menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Betapa patuhnya, Feng Wuchen tersenyum dan melepaskan Chaos Bluteye. Binatang api misterius primal Chaos menatap Feng Wuchen dengan ganas. Ia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, itu tidak dapat berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Di sisi lain, Feng Wuchen dapat mengendalikannya kapan saja. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatanmu secara sembarangan. Aku hanya ingin melihat apakah Chaos Bluteye bisa mengendalikanmu. Aku yakin sekarang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kemarilah, kau bisa menggunakan kekuatan Kaisar Agung tingkat puncak untuk bertarung denganku dan melampiaskan ketidakpuasanmu padaku. Feng Wuchen tersenyum tipis saat ia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam kehidupan abadi. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang mendominasi meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Armor pangu, sarung tinju, dan mata-matahari diaktifkan pada saat yang sama. Kekuatan tempurnya melonjak lagi dan cincin ilahi bergetar hebat. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke puncak alam Kaisar Agung. Puncak alam Kaisar Agung. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan garis keturunan dan kekuatan alam kehidupan abadi telah menjadi jauh lebih kuat. Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Puncak alam Kaisar Agung. Binatang api misterius yang kacau juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen belum mengkonsolidasikan alam Kaisar Agungnya, juga tidak mengaktifkan kekuatan misteriusnya. Dia juga tidak mengeluarkan pedang Dewa Naga. Namun, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa setelah menerobos ke alam Kaisar Agung, tubuh fisik alam kehidupan abadi telah ditingkatkan secara luar biasa. Secara alami, kekuatannya sangat kuat dan kekuatan garis keturunannya dapat dilepaskan. Yang paling penting, Feng Wuchen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bukankah dia akan mampu bertarung dengan Kaisar Agung Kuno? Binatang api misterius yang kacau, kendalikan kekuatanmu menuju alam Kaisar Agung Kuno awal. Feng Wuchen berkata cepat sambil mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan alam kehidupan abadi. Seperti yang diharapkan, kekuatan tempur Feng Wuchen telah menembus alam Kaisar Agung Kuno saat dia mengaktifkan kekuatan misteriusnya dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat penuh. Kekuatan alam Kaisar Agung Kuno, wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan saat matanya terbelalak. Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen, sekarang setelah kau berhasil menembus alam Kaisar Agung, kekuatan garis darah dan kekuatan alam kehidupan abadi milikmu mampu melepaskan kekuatan sejati mereka. Kau terlalu lemah sebelumnya, jadi kemenahan kekuatan mereka, kata binatang api misterius yang kacau. Kekuatan tempurku tidak akan meningkat sebanyak ini. Feng Wuchen tertawa gembira. Feng Wuchen tidak menyangka bahwa setelah menerobos ke alam Kaisar Agung, dia akan mampu melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunannya dan alam kehidupan abadi, yang memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan tempurnya secara maksimal. Binatang api misterius yang kacau, kemarilah, gunakan kekuatan alam Kaisar Agung kuno awalmu dan bertarunglah denganku. Feng Wuchen berteriak saat niat bertarung yang kuat meletus. Kekuatan alam Kaisar Agung kuno awal. Kau yakin? Si binatang api misterius yang kacau mencibir. Ya, aku yakin. Feng Wuchen menjawab dengan yakin. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Mengaum. Binatang api misterius yang kacau itu meraum dengan ganas dan melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Sangat cepat. Ia dapat langsung mengendalikan kekuatannya ke alam Kaisar Agung kuno awal. Feng Wuchen terkejut. Ledakan. Tubuhnya yang besar melesat dengan kecepatan yang melampaui kecepatan reaksi Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar. Betapa dahsyatnya kekuatan dewa, kekuatan fisik binatang api misterius yang kacau jauh lebih kuat dari milikku. Kekuatan tempurnya pasti telah mencapai alam Kaisar Agung kuno pertengahan. Itu bahkan lebih mengerikan. Feng Wuchen terkejut lagi. Dia sudah menyesal meminta binatang api misterius yang kacau untuk mengendalikan kekuatannya ke alam Kaisar Agung kuno awal. Hanya dengan satu tabrakan saja, Feng Wuchen merasa tubuhnya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang begitu kuat dan mengerikan membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Aduh! Sebelum tubuh Feng Wuchen sempat berhenti, binatang api misterius caotik telah tiba di belakang Feng Wuchen dalam sekejap. Wajah Feng Wuchen berubah lagi. Binatang api misterius yang kacau itu tidak ragu-ragu menamparkan dengan cakarnya. Teknik seribu ilusi. Feng Wuchen berteriak tergesa-gesa sambil berkeringat dingin. Dengan paksa dan melesat ke kanan dengan kecepatan kilat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Arah yang dituju binatang api misterius caotik itu sebenarnya adalah arah di mana Feng Wuchen muncul. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen membelalakan matanya lebar-lebar karena dia hampir terkena serangan jantung. 3778 Ledakan Engah Feng Wuchen baru saja muncul, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Dengan ledakan keras, dia sekali lagi terkena serangan chaos misterius firebeast. Dampaknya menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia tidak akan tahu kalau dia tidak melawan, tapi dia terkejut ketika dipukul. Kekuatan chaos misterius firebeast terlalu mengerikan. Binatang api misterius kekacauan melihat semua gerakan Feng Wuchen. Ini hanyalah ramalan dewa. Meskipun kekuatannya dikendalikan hingga tahap awal kaisar agung kuno, binatang api misterius kekacauan tetaplah ahli yang mengerikan dari alam kekacauan. Ia melampaui Feng Wuchen dalam semua aspek. Binatang api misterius kekacauan itu melihat gerakanku. Feng Wuchen terkejut. Itu tidak benar. Teknik seribu ilusi dapat sepenuhnya menyembunyikan oraku, dan itu sepenuhnya di bawah kendaliku. Itu tidak dapat melihat pikiranku. Ini adalah kesadaran dan pengalaman bertarungnya. Feng Wuchen dengan cepat menyimpulkan. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, Feng Wuchen tidak akan bisa bangun sekarang. Tubuh fisik alam abadi juga dengan cepat memulihkan luka-luka Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kamu menyesalinya sekarang? Keos misterius Fire Beast mencibir dan bertanya. Feng Wuchen mengeluarkan niat bertarung yang lebih kuat dan berkata dengan penuh semangat, jarang sekali bertemu lawan sekuat itu. Aku sangat bersemangat. Mengapa aku harus menyesalinya? Niat pedang yang mendominasi meledak. Mata Feng Wuchen bersinar dengan ganas. Dia memegang pedang Dewa Naga dan melesat keluar, langsung berubah menjadi kilatan emas. Huff. Binatang api misterius kekacauan itu mendengus dan melesat keluar tanpa rasa takut. Saat binatang api misterius kekacauan menyerang, pikiran Feng Wuchen bergerak, memadatkan pedang energi niat pedang yang mendominasi yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkannya menjadi seekor naga raksasa. Itu tak tertandingi indahnya dan spektakulernya. Feng Wuchen, sekuat apapun niat pedangmu, itu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Binatang api misterius keos mencibir, sama sekali mengabaikan naga raksasa yang dipadatkan oleh pedang energi niat pedang. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu, disertai ledakan keras, seketika menghancurkan naga raksasa itu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Desir. Tepat pada saat ini, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di belakang binatang api misterius yang mengamuk, dan pedangnya melesat melintasi langit. Feng Wuchen, apakah kau pikir aku tidak tahu? Binatang api misterius yang kacau itu mencibir dan mengibaskan ekornya yang besar. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang dalam kondisi menyapu dengan pedangnya. Akan tetapi, saat ekor binatang api misterius primal chaos menyapu, Feng Wuchen menghilang. What? The chaos mysterious fire beast expression changed greatly. Desir. Gemuruh. Pada saat yang sama, cahaya pedang emas yang kuat tiba-tiba meledak dari sisi kanan binatang api suan yang kacau. Cahaya itu sangat tiba-tiba dan langsung membombardir binatang api suan yang kacau. Kekuatan yang kuat itu membuat binatang api suan yang kacau itu terpental. Sayangnya, tubuh fisik binatang api misterius kekacauan itu sangat mengerikan. Serangan Feng Wuchen sama sekali tidak efektif. Anak baik, mendeteksinya secepat itu. Kata binatang api misterius yang kacau itu dengan heran. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, seni agung seribu ilusi dapat menyembunyikan aura. Selain itu, seni ini dikendalikan oleh pikiranku. Kau tidak dapat mengandalkan aura untuk memprediksi di mana aku muncul. Seni ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan pengalaman bertarungmu. Aku hanya perlu sedikit berubah dan aku dapat menghindarinya. Gemuruh. Saat sedang berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan, menyerbu ke arah binatang api misterius yang mengamuk dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ayo, teriak binatang api misterius yang kacau, semangat juangnya meledak. Desir, desir, desir. Seni agung seribu ilusi ditampilkan. Sosok Feng Wuchen berkedip-kedip tidak beraturan, membuat binatang api misterius yang kacau tidak dapat menguncinya. Feng Wuchen, teknik gerakanku lebih kuat dari kaisar agung seribu ilusi milikmu. Binatang api misterius yang kacau itu berkata sambil tersenyum puas. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Gemuruh, gemuruh, berdengung, berdengung. Di alam caotik yang luas, Feng Wuchen dan binatang api misterius caotik terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Kecepatan mereka sangat cepat dan sosok mereka tidak terlihat sama sekali. Setiap gerakan dan jurus adalah tabrakan langsung, yang menyebabkan ledakan terus-menerus. Teknik pangu yang sombong dan mengerikan diperagakan secara berurutan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, Feng Wuchen selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan dan kecepatannya sepenuhnya ditekan oleh caotik misterius fire beast. Namun, dalam pertempuran sengit berintensitas tinggi, alam kaisar agung Feng Wuchen berangsur-angsur stabil dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dalam waktu 6 jam yang singkat, alam kaisar agung Feng Wuchen sudah stabil. Dengan stabilnya wilayah kekuasaannya, kekuatan tempur Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Ia tidak lagi ditekan oleh binatang api misterius yang kacau. Namun, yang mengejutkan binatang api misterius caotik adalah bahwa Feng Wuchen menjadi lebih kuat semakin banyak dia bertarung. Apa yang sedang terjadi? Kultivasi Feng Wuchen benar-benar terus meningkat dalam pertempuran. Binatang api misterius yang kacau itu terkejut karena belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Meskipun bertarung adalah jalan pintas terbaik untuk meningkatkan kultivasi seseorang, peningkatan Feng Wuchen terlalu cepat. Kekuatan misterius Feng Wuchen semakin kuat dan kuat. Dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan misterius ini dan melepaskan kekuatan sejati dari kekuatan misterius itu. Mungkinkah peningkatan kultivasi ada hubungannya dengan kekuatan ini? Tebak binatang api misterius yang kacau. Dalam tabrakan langsung berintensitas tinggi, binatang api misterius yang kacau secara bertahap berada pada posisi yang kurang memuntungkan. Kecepatan dan kekuatannya ditekan oleh Feng Wuchen. Binatang api misterius yang kacau, apa yang sedang kau pikirkan? Tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari belakang. Feng Wuchen berhenti, teriak binatang api misterius yang kacau. Namun, sudah terlambat. Feng Wuchen sudah mengayunkan pedangnya. Ledakan. Cahaya pedang emas yang menyilaukan membuat binatang api misterius yang kacau itu melayang. Ada apa? Feng Wuchen berhenti dan bertanya. Kekuatan tempurmu telah melampaui alam kaisar kuno sebelumnya. Tidak perlu bertarung lagi. Aku telah bertarung denganmu selama beberapa jam. Sudah cukup, kata binatang api misterius yang kacau. Sambil menatap tinjunya, Feng Wuchen tersenyum. Aku juga merasa bahwa kekuatan misterius ini tampaknya telah melepaskan kekuatan sejatinya. Kalau tidak, aura yang mengerikan itu tidak akan terpancar. Aku juga merasa bahwa kultifasiku terus meningkat. Iya, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan misterius ini, kata binatang api misterius yang kacau. Feng Wuchen menyimpan pedang dewa naga dan tersenyum tipis, meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi itu pasti bisa mengalahkan iblis tua itu. Feng Wuchen, kekuatan sejati iblis tua itu bahkan lebih besar dari yang kau kira. Bahkan jika kau berhasil menembus alam pangu, kekuatan misterius ini mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Ia telah melangkah ke alam pangu jutaan tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kau bandingkan, kata binatang api misterius yang kacau dengan serius. Aku tahu, sayangnya, iblis tua itu tidak memberiku waktu untuk berkultifasi. Feng Wuchen mengangkat bahu sambil tersenyum. Meskipun dia tidak berdaya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Feng Wuchen sudah sangat puas bahwa basis kultifasinya telah mencapai alam kaisar begitu cepat. Puluhan klon yuan spirit miliknya masih berkultifasi dengan gila-gilaan. Mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka sebanyak mungkin. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan meminjam kekuatanmu untuk membunuh iblis tua itu. Itu akan semudah menghancurkan seekor semut. Feng Wuchen menyeringai. Dengan sebuah pikiran, dia menarik diri dari binatang api misterius yang kacau. Aku tidak menjanjikan itu padamu. Gumam binatang api misterius yang kacau. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Feng Wuchen dapat mengendalikannya kapan saja, dia menjadi panik. 3779 Di tangga Istana Jiwa Naga, Feng Wuchen muncul. Istana Jiwa Naga relatif tenang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya belum keluar dari pengasingan. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa bulan. Baru 10 hari berlalu di luar. Saya bertanya-tanya apakah kuil utama tertinggi telah melakukan sesuatu. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Salam, Tuanku. Para Dewa Jiwa Naga membungkuh hormat. Tuanku, surga ke-35 berada di bawah kendali Jiwa Naga. Kaisar Yejun secara pribadi mengawasinya, Jiang Chou muncul dan melapor dengan hormat. Kultivasi Jiang Chou telah berhasil menembus alam dewa kuno bergelar indigo. Alam dewa kuno bergelar indigo. Lumayan, sepertinya yang lain juga sudah berhasil menembusnya. Feng Wuchen melirik Jiang Chou dan bertanya, apakah ada pergerakan dari kuil utama tertinggi? Tidak, jawab Jiang Chou dengan hormat. Bagaimana dengan kuil panggu? Feng Wuchen bertanya. Kuil panggu memiliki benda hitam aneh yang dapat menyembunyikan oranya. Kita tidak akan tahu jika ada gerakan. Jiang Chou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, namun, surga ke-36 telah sepenuhnya disegel. Kita tidak dapat menembus kekuatan penghalang itu. Apakah itu kekuatan jiwa iblis tua? Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap kehampaan. Jika surga ke-36 disegel oleh penghalang yang kuat, bukankah pavilion dewa kuno akan berada dalam bahaya? Itu adalah kekuatan jiwa iblis tua. Namun, tidak ada pergerakan dari langit ke-36. Pavilion dewa kuno seharusnya tidak dalam bahaya, kata Jiang Chou dengan hormat. Jiwa iblis tua tahu bahwa aku memiliki kekuatan ilahi luar angkasa. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, itu tidak dapat menghentikan kita untuk pergi ke surga ke-36. Mengapa dia memasang penghalang sekuat itu? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Tuanku, dapatkah penghalang itu menghalangi kekuatan ilahi luar angkasa? Karena kekuatan ilahi jiwa iblis tua begitu mengerikan, mungkin ia dapat memblokir kekuatan ilahi luar angkasa juga, tebak Jiang Chou. Blokir kekuatan ilahi luar angkasa. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Jiang Chou. Ketika keduanya muncul kembali, mereka sudah berada di surga ke-35. Mengaktifkan kekuatan dewa spasialnya, Feng Wuchen mencoba menuju ke lapisan surga ke-36. Seperti yang diharapkan, tebakan Jiang Chou benar. Dengan kekuatan ilahi spasialnya yang terhalang, Feng Wuchen tidak dapat memasuki surga ke-36. Setelah memotong jiwa naga dari pavilion dewa kuno, akan mudah bagi jiwa iblis berdaulat untuk berurusan dengan pavilion dewa kuno. Swiss, Swiss. Kaisar Yejun, binatang Kunpeng, dan binatang kekacauan muncul satu demi satu. Tuanku yang agung. Kaisar. Kaisar Yejun dan binatang Kunpeng membungkuk hormat. Pesona yang dipasang oleh hantu tua Yao Hun sangat kuat. Kita tidak bisa menghancurkannya, kata Kaisar Yejun sambil mengerutkan kening. Rupanya, dia sudah mencobanya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, ini bukan mantra biasa. Di dalam mantra yang dibuat oleh iblis tua Yao Hun, juga formasi penyegel kuno yang kuat. Itu setara dengan menyegel 36 langit berlapis. Menyegel 36 surga. Kaisar Yejun dan binatang Kunpeng terkejut. Mereka pikir itu hanya penghalang. Tepat seperti yang kupikirkan, Jian Chou mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Yang mulia, kita tidak bisa pergi ke 36 langit berlapis. Jika iblis tua Yao Hun menyerang pavilion dewa kuno sekarang, jiwa naga tidak akan bisa membantu. Penyegelan. Jian Chou tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan panik, Tuanku, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion dewa kuno. Setan tua Yao Hun sangat kuat sehingga formasi penyegelnya dapat sepenuhnya memblokir kekuatan 36 langit berlapis. Tentu saja, kita tidak dapat merasakan apapun. Tidak, jika iblis tua Yao Hun menyerang, senior pangusi dan leluhur Swan San pasti akan mengirimiku pesan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tapi apa yang kau katakan masuk akal. Mungkin iblis tua Yao Hun ingin menghancurkan pavilion dewa kuno terlebih dahulu sebelum menyerang Jiwa Naga. Atau mungkin dia ingin berurusan dengan kita terlebih dahulu sebelum berurusan dengan pavilion dewa kuno. Dia belum melakukan apapun. Mungkin dia sedang menunggu para tetua dan pelindung istana dewa tertinggi pulih dari luka-luka mereka. Bagaimanapun, para tetua dan pelindung istana dewa tertinggi telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Mereka hampir mati. Bahkan dengan pil penyembuh yang kuat, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tuanku, jika Raja Yinglong Agung tidak turun tangan kali ini, bagaimana kita akan melawan iblis tua Yao Hun? Pangusi dan leluhur Suan Zan bukanlah tandingan bagi iblis tua Yao Hun. Kaisar Ye Jun mengerutkan kening. Ia sangat khawatir. Tunggu dan lihat saja. Pasti ada jalannya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Iblis tua Yao Hun, kau tidak menyangka aku mampu mengabaikan formasi dan batasan apapun, kan? Tidak peduli seberapa kuat formasi penyegelan kuno milikmu, itu tidak dapat menghentikanku. Feng Wuchen mencibir dalam hati. Di depan alam yang kacau, formasi atau batas apapun dapat diabaikan. Kembalilah dan berkultivasi. Aku akan pergi ke 36 langit berlapis untuk melihatnya. Feng Wuchen melanjutkan. Penguasa tertinggi dapat pergi ke 36 lapisan langit. Jian Chou bertanya dengan kaget. Bagaimana Feng Wuchen pergi ke 36 lapisan langit ketika kekuatan ilahi spasialnya diblokir? Tidak ada formasi atau segel di dunia ini yang dapat menghentikanku. Feng Wuchen menyeringai dan memasuki formasi. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya semuanya tercengang. Tanpa merusak segelnya, Feng Wuchen masih bisa pergi ke 36 lapisan langit. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Itu mungkin merupakan formasi penyegelan kuno yang dibuat oleh Iblis Tua Yaohun. Bagaimana Feng Wuchen bisa masuk saat kekuatan ilahi spasialnya diblokir? Kaisar Ye Jun dan yang lainnya terkejut dan bingung. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di 36 lapisan langit. Setelah pertempuran sebelumnya, 36 lapisan langit telah hancur. Banyak gunung dan jajaran gunung yang megah telah lenyap. Seperti yang diharapkan, 36 lapisan langit telah disegel. Ruang dimensi juga terputus. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada pergerakan di kuil utama tertinggi. Aku tidak bisa merasakan aura Iblis Tua Yaohun. Apakah dia berkultivasi dalam pengasingan? Ada banyak aura asing di kuil utama tertinggi. Mereka semua adalah Kaisar Agung 10 Arah. Apakah ada begitu banyak Kaisar Agung 10 Arah di alam pangu? Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya, dia ingin pergi ke Pavilion Dewa Kuno. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Feng Wuchen, itu benar-benar kamu. Kau benar-benar berhasil memasuki lapisan langit ke-36, dan kau bahkan berani datang ke sini sendirian. Seorang Kaisar Agung mencibir dengan heran dan mengejek. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, kenapa? Tidak bisakah aku datang sendiri? Sepertinya Iblis Tua Yaohun tidak perlu melakukan apapun. Kami yang sedikit saja sudah cukup untuk membunuhmu. Kaisar Agung lainnya mencibir dengan nada meremehkan. Iblis Tua Yaohun memerintahkan kami untuk menjaga tempat ini. Aku tidak menyangka kau akan datang. Anda bisa menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Kaisar Agung tahap akhir lainnya mencibir. Auranya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Jadi, kalian dari kuil utama tertinggi. Kalian ingin membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Benar-benar lelucon. Feng Wuchen mencibir saat aura pembunuhnya menyebar. Jadi bagaimana kalau aku bergabung denganmu? Sebuah suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen bahkan tidak memandangnya. Dia mencibir, kamu tetap akan mati. 3.780 Membual tanpa malu. Feng Wuchen, kau hanyalah dewa kuno bergelar emas. Bahkan jika kau memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Agung, kau hanya akan menjadi Kaisar Agung tahap awal. Aku adalah Kaisar Agung tahap akhir. Belum lagi Kaisar-Kaisar Agung kuno, kami bertiga bisa membunuhmu semudah menghancurkan semut jika kami bekerja sama. Tiga Kaisar Agung dipenuhi dengan penghinaan. Sekalipun Feng Wuchen memiliki kekuatan bertarung seorang Kaisar Agung, mereka bertiga tidak menganggapnya serius. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena jiwa naga dan pavilion dewa kuno yang menghentikan mereka, mereka yakin Kaisar Agung manapun akan mampu membunuh Feng Wuchen. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa menjadi Kaisar Agung dengan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Feng Wuchen, kau sedang mencari kematian dengan datang ke surga ke-36 saat ini. Seorang Kaisar Agung kuno muncul dalam kehampaan dan menatap Feng Wuchen dengan ganas bagaikan ular berbisa. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir dan sama sekali tidak merasa terancam. Feng Wuchen, kamu tidak tahu. Pavilion Dewa Kuno telah disegel oleh Dewa Jiwa Iblis tertinggi dengan segel kuno. Seluruh surga ke-36 berada di bawah kendali kuil utama tertinggi kami. Tidak seorang pun di pavilion Dewa Kuno dapat menyelamatkanmu. Pangusidan yang lainnya juga tidak mungkin bisa sampai ke surga ke-36. Seorang Kaisar Agung bersorak gembira. Langit ke-36 disegel oleh segel yang kuat. Pangusidan Kaisar Luar Angkasa tidak dapat melangkah ke dalamnya. Pavilion Dewa Kuno juga disegel oleh segel yang kuat. Tidak ada yang bisa membantu Feng Wuchen. Feng Wuchen sedang mencari kematian dengan datang ke surga ke-36 sendirian. Pavilion Dewa Kuno disegel. Feng Wuchen mengernyitkan alisnya sedikit. Setelah merasakan dengan saksama, dia benar-benar merasakan bahwa pavilion Dewa Kuno disegel oleh susunan penyegel yang kuat. Feng Wuchen, hari ini adalah hari kematianmu. Lord Demon Soul Supreme berkata bahwa bahkan jika kami membunuhmu, Lord Demon Soul Supreme punya cara untuk mengambil kekuatanmu. Kaisar Agung lainnya berteriak dingin. Kekuatan mengerikan meledak dan menyerbu ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen, matilah kau. Dua Kaisar Agung lainnya menyerbu ke arah Jian Wu Shuang dengan ganas. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Kekuatan garis keturunan dan kekuatan alam kehidupan abadi meledak seketika. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar. Apa? Alam Kaisar Agung. Wajah Kaisar Agung kuno berubah drastis dan dia buru-buru berteriak, hati-hati. Kerajaan Kaisar Agung. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah ketiga Kaisar Agung berubah drastis. Mereka begitu takut hingga tubuh mereka gemetar dan bola mata mereka hampir jatuh. Lebih dari 10 hari yang lalu, Feng Wuchen jelas merupakan Dewa Kuno bergelar emas. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Alam Agung? Hanya Dewa Kuno. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam Kaisar Agung dari alam Dewa Kuno bergelar emas? Monster. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkannya. Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Wajah Sang Kaisar Agung yang berada di depan langsung berubah menjadi hijau. Dia sudah merasakan aura kematian yang kuat. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap mata dan cahaya pedang menyala diikuti oleh semburan darah. Feng Wuchen menggorok leher seorang ahli alam Kaisar dengan satu tebasan. Apakah aku, Feng Wuchen, begitu mudah dibunuh? Feng Wuchen menyeringai dan menatap kedua Kaisar Agung yang ketakutan setengah mati. Para ahli alam Kaisar tahap akhir langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Mereka bukan tandingan Feng Wuchen. Kecepatannya mengerikan sekali. Dia tidak lebih lambat dariku. Seru Kaisar Agung Kuno dengan kaget saat keringat dingin menetes di punggungnya. Dia adalah seorang Kaisar Agung Kuno. Feng Wuchen hanya seorang Kaisar Agung, tetapi kecepatannya sebenarnya lebih cepat darinya. Monster mengerikan macam apa ini? Yao Hun Tua menyegel pavilion Dewa Kuno. Apakah kau berencana untuk menghancurkan pavilion Dewa Kuno terlebih dahulu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin saat niat membunuhnya tertuju pada kedua Kaisar Agung itu. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat kedua Kaisar Agung itu ketakutan, seakan-akan mereka tahu bahwa mereka akan mati. Ledakan. Feng Wuchen melesat maju sambil memegang pedang Dewa Naga di tangannya. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, dia menghilang dalam kilatan cahaya kemasan. Hati-hati. Wajah Kaisar Agung Kuno berubah saat dia melesat keluar pada saat yang sama. Cek-cek. Kaisar Agung Kuno tidak dapat menolong tepat waktu karena kilatan emas itu lebih cepat darinya. Saat cahaya pedang itu menyala, dua aliran darah menyembur keluar. Tenggorokan kedua Kaisar Agung itu langsung digorok. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Ketiga Kaisar Agung bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas, mereka dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Agung Kuno ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak kalah dari Kaisar Agung Kuno. Ketakutan yang hebat di dalam hatinya tidak salah lagi. Saat Feng Wuchen masih bergelar Dewa Kuno bergelar emas, dia sudah dapat melepaskan kekuatan seorang Kaisar Agung. Sekarang dia telah menerobos ke alam Kaisar Agung, kekuatannya pasti telah mencapai alam Kaisar Agung Kuno. Hanya kau yang tersisa. Feng Wuchen menatap Kaisar Agung Kuno dengan dingin. Kaisar Agung Kuno tidak berani bergerak. Begitu dia sadar, dia segera menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri. Tidak banyak orang yang bisa lolos dariku. Namun, kamu jelas bukan salah satu dari mereka. Feng Wuchen mencibir sambil mengaktifkan kekuatan ilahi luar angkasa miliknya. Di bawah kendali Feng Wuchen, ruang berubah seketika. Dalam sekejap mata, Kaisar Agung Kuno yang telah menghilang, terperangkap di suatu ruang oleh kekuatan ilahi luar angkasa Feng Wuchen. Kaisar Agung Kuno tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan ilahi yang mendominasi. Feng Wuchen, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kaisar Agung Kuno memohon belas kasihan. Matanya dipenuhi keputus asaan. Aku tidak bisa memikirkan alasan untuk tidak membunuhmu. Feng Wuchen mencibir. Set. Feng Wuchen menusuk kekosongan dengan pedangnya. Detik berikutnya, ujung pedang itu menembus punggung Kaisar Agung Kuno. Kekuatan pedang yang mendominasi menghancurkan jiwa Kaisar Agung Kuno. Feng Wuchen, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa hidup. Kaisar Agung Kuno meraung putus asa. Aku pasti akan hidup. Namun, sayang sekali kau tidak akan bisa melihatnya. Feng Wuchen mencibir sambil perlahan menarik pedang Dewa Naga. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan ruang independen menghilang bersama Kaisar Agung Kuno. Feng Wuchen tidak berhenti. Dengan sebuah pikiran, dia menghilang ke dalam ruang. Aula Utama Agung. Di Aula, wajah empat tetua agung tampak sangat muram. Niat membunuh yang dingin memenuhi Aula. Alam Kaisar Agung. Aku tidak menyangka Feng Wuchen telah mencapai alam Kaisar Agung. mengalir dan yang lainnya bahkan tidak bisa melawan. Bagaimana Feng Wuchen berkultivasi? Pasti ada hubungannya dengan kekuatan misteriusnya. Jika tidak, tak seorang pun dapat melakukannya. Empat tetua agung sangat marah dan terkejut. Seperti dugaanku, Feng Wuchen bisa mengabaikan segelku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan Pangusi. Dimensol Soverein berkata dengan dingin, namun, karena Feng Wuchen telah tiba di surga ke-36, dia bisa melupakan tentang pergi hidup-hidup. Aku tidak akan melewatkan kesempatan kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.